Sekarang dana Otsus itu 8 triliun dengan anggaran 2 persen itu kurang lebih 60 persen yang menyokong anggaran APBA yang ada di Aceh. Jadi kalau itu dikurangi... Syederalun, tiga anggota DPD RI asal Aceh, Fahru Razzi, Abdullah Putih, dan Fadil Rahmi menyatakan dukungan terhadap otonomi khusus atau Otsus Aceh harus terus berlanjut. Pernyataan tersebut disampaikan para senator kepada serambinus.com di salah-salah acara pemberian gelar kehormatan Amponci untuk Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, pada Kamis 24 Maret 2022 di Nagan Raya. Mereka juga menyampaikan bahwa dana otonomi khusus untuk pembangunan Aceh termasuk biaya kesehatan gratis dalam program JKA harus terus dilanjutkan. Terkait pernyataan tersebut, Ketua DPD RI, Lanyala Mataliti, ikut merespon dan menyatakan dukungan terhadap Otsus Aceh yang saat ini sedang direvisi undang-undang. Hal senada juga diutarakan Raja Betung Nagan Raya, teku Raja Kemangan yang berharap kepada DPD RI agar Otsus diperpanjang karena telah sesuai dengan keistimewaan Aceh. Pak, baru-baru saja saja Pak. Pak, yang Pak Ponci sendiri gimana Pak? Apa Pak, bangga nggak gimana? Alhamdulillah. Senang Pak? Ya senang namanya dikasih penghargaan. Pak DPD sendiri Pak yang terdata Otsus gimana Pak? Apa perjuangkan Pak? Kita perjuang untuk dana otsus. Tadi juga sudah saya sampai. Ini akan dibahas Pak? Pasti itu Pak Faruro sih yang dengan ini. Anggota DPD saya. Pak Ito ya, Komite 1 dengan DPD RI dan Mendagri. Kita sepakat Otsus Aceh diperpanjang. Hanya saja ini persoalannya adalah perubahan dari 2% ke 1% pada tahun 2002. 2023 ya. Sekarang dana Otsus itu 8 triliun dengan anggaran 2% itu kurang lebih 60% yang menyokong anggaran APBA yang ada di Aceh. Jadi kalau itu dikurangi menjadi 1%, tentunya menjadi 30%. 2023 diprediksikan akan terjadi sedikit guncangan politik lah di Aceh dengan pengurangan anggaran itu. Apalagi kita kemarin sudah katakan Pak Menteri ya, menolak adanya anggaran JKA itu tidak masuk. Jadi kita minta sama Pak Mendagri, apapun usulan pemerintah Aceh, anggaran yang memerlukan persetujuan Mendagri itu ditolak kalau JKA tidak dimasukkan. Karena JKA itu jantungnya Otsus gitu loh. Dan perintah dari Otsus, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, memasukkan anggaran kesehatan adalah JKA. Dan JKA lah yang mengangkat Aceh di nasional, adanya kesehatan gratis itu dari JKA. Jadi alangkah jahatnya ya kalau JKA itu dihapus seperti itu. Melanjutkan, mempermanenkan ya Pak. Permanen Pak. Jadi sepuluh segresi untuk mempermanenkan ataupun menambah yang akan selesai di 2017 itu ya harus direvisi Undang-Undang. Dan ini semoga selaras dengan keinginan masyarakat Aceh. Kalau kemudian ini pengulaannya tidak beres, itu yang akan kita bereskan nantilah. Kita koronakan. Ada koronasi nggak dengan anggota DPR RI asal akhirnya? Dari Sukamatmu, Rizwan, Serambi on TV. Kekuatan lain. Masuk juga dengan eksekutif dan legislatif di Haji. Sama. Oke baik.